Memirsa menjadi korban penipuan berkedok investasi, puluhan warga melaporkan kasus ini ke Maporesta, Bogor, Jawa Barat. Ya, sebelumnya pelaku melancarkan aksinya melalui media sosial. Di hadapan polisi, para korban mengaku awalnya tertarik dengan promosi yang dilakukan korban melalui media sosial. Para korban dijanjikan keuntungan hingga 30% setiap tahunnya untuk menenamkan modal pada perusahaan agen tiket penerbangan. Bahkan pelaku mencatut nama sejumlah agen tiket ternama untuk meyakinkan para korbannya. Atas kasus ini, Pulau Resta Bogor telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Memirsa terkait hal itu, para korban meminta agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal dan juga mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan. Sementara itu, Pulau Resta Bogor mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan promosi yang menjanjikan keutungan berlipat. Ya, sebelumnya bisa percaya karena kesaudara saya ini yang mengatakan bahwa dia berhasil dalam kerjasamanya di dalam bisnis tiketing ini. Waktu itu Rizka mengatakan bahwa dia adalah agennya Biro Antapaya, kemudian dia mendapatkan kontrak dari Koperasi Jakarta, dari Adaro, dari SKK Migas. Dan sudah tahap satu, berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan, tinggal menunggu P21 dari pihak kejaksaan. Ada berapa terpengaruh? Saat ini satu tersangka atas inisial RM. Untuk korbannya sendiri sudah berapa orang yang lapor ke Jendara? Korban hanya atas nama Rusman Kusendarto. Jadi berapa saksi yang sudah diperiksa? Saksi korban ada tiga orang, saksi lainnya ada sepuluh orang yang sudah diperiksa. Saksi korban ada tiga orang yang sudah diperiksa.